Halo ko friends, jadi kali ini kita diberikan soal mengenai bunyi Disini kasusnya adalah ada seseorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing Jadi kentongan di dekat sebuah tebing Nah disini kasih tau selang waktu 1,2 sekon kemudian terdengar bunyi pantulnya Jadi kentongan ini dibunyikan, bunyinya merambat ke tebing kemudian memantul Nah sampai memantulnya ini adalah waktunya 1,2 sekon Berarti kita tulis T nya adalah 1,2 detik ya Nah kemudian dikasih tau juga jika jarak antara pemukul kentongan Atau bisa kita sebutnya kentongannya dengan tebing itu adalah 288 meter Jadi bisa kita bilang jarak dari kentongan hingga tebing itu adalah S Dan S nya adalah 288 meter Nah yang ditanyakan adalah cepat rambat bunyinya Nah karena bunyinya ini merambatnya lurus ceritanya gitu ya Nah karena itu dapat kita gunakan rumus dari GLB atau gerak lurus beraturan ya Dimana untuk mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu Nah disini mengapa jaraknya jadi 2S? Karena kalau kita lihat jarak yang ditempuh oleh bunyi itu adalah 2 kali S ya 2 kali jarak antara kentongan dan tebing ya Jadi yang pertama dia merambat ke tebing itu jaraknya S Kemudian dia kembali lagi ke kentongan jaraknya S lagi Jadi 2S seperti itu ya Nah dari sini tinggal kita masukkan Dimana 2S berarti 2 dikali 288 Kemudian dibagi dengan T nya waktu ya 1,2 Berarti dari sini kita dapat cepat rambat bunyinya adalah 480 meter per sekon Nah karena gak ada jawabannya disini Kita buat jawaban sendiri yang E ya 480 meter per sekon Jadi jawabannya yang E Oke jadi sekian untuk pembahasan soal kali ini Sampai jumpa di soal-soal berikutnya